Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Duh, Pak. Somai lancar, Pak. Saya nggak jualan somai pink. Pak, ini banyak klien-klien kita ini bertanya tentang kesetiaan, Pak. Kesetiaan itu apa sih, Pak? Saya ini selaku asisten dari psikolog terkenal itu saya pengen tahu loh, psikolog percintaan ternama. Sudah berapa kali saya bilang, jangan panggil saya Pak. Saya ini adalah ahli percintaan di seluruh Saantero Jaget Raya. Mista Loba. Urusan percintaan, psikologi percintaan, saya ahlinya. Saya bisa melihat dari guratan wajah Anda. Anda ini orang yang keras kepala sekali. Betul. Dan ini sering dikeluhkan oleh pasangan-pasangan Anda. Semuanya. Sudah saatnya Anda berubah. Kalau Anda ingin mengharapkan pasangan Anda ke satu standar atau level tertentu. Baiklah. Kamu juga harus ada di satu standar atau level tertentu. Baiklah saya berubah. Hai sini. Sebenarnya mau nikah tahu teman-teman. Bagaimana ada yang mau curhat apa hari ini? Nah hari ini banyak yang curhat tentang kesetiaan Pak. Saya tadi udah ngomong. Bapak nggak pernah dengar saya. Kesetiaan itu apa Pak? Sesungguhnya kesetiaan itu adalah usaha untuk setia. Wah. Apa sih? Beneran Pak ini banyak klien-klien yang tanya kesetiaan itu apa? Kesetiaan itu kayak ingin. Oh saya mau. Kesetiaan. Saya setia. Kesediaan. Kesetiaan itu lagunya Raisya. Raisya. Kesetiaan. Kesetiaan kali. Kesetiaan. We kakak belu jangan wah-wah aja loh. Masalah kesetiaan masa kamu nggak tahu sih. Ini ada beberapa pasien-pasien saya. Ini perut 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 saya. Yang akan membantu jawab. Kita lihat. Mohon Nadia. Menurut gue kesetiaan itu nggak selingkuh terus ya stick sama satu cewek aja. Menurut gue kesetiaan itu bisa dia selalu ada dalam hati gue. Menurut gue kesetiaan itu komitmen. Dimana satu orang berkomitmen dengan orang yang lain. Kamu kapan komitmen sama aku? Komitmen. Komitmen. Ini klien pertama siapa? Ini ada Zulkarnain. Dia punya pacar nih pak. Tapi belakangan dia lagi dosen. Ini ada twitternya kan lihat aja nih. Oh iya benar. Ada tipsnya nggak biar gue tetap setia sama dia? Nah ada nggak tipsnya. Supaya gimana nggak bosen dan tetap setia. Memang begini ya. Kalau berhubungan itu. Kita harus ibaratnya. Kita harus menetupkan tujuan gitu. Punya pacar. Oke. Tujuannya kemana? Ke sana kan. Nah tapi masa kalau misalnya kita mau ke Cikapek. Nggak berhenti dulu di rest area. Kan bosen kalau nyetirnya lurus terus. Sesekali harus berhenti dulu rest area. Berhenti dulu. Tapi yang penting ujuannya tetap satu gitu. Biar nggak boring kiri kanan boleh nggak dikit-dikit. Memil-memil gitu ya pak. Memil. Becana-becana juga boleh lah sama pacar biar nggak boring. Jadi bapak juga gitu dulu sebelum nikah kanan kiri. Yuk kita lihat yuk. Iya. Terima kasih. 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 Contoh konkret, saya kasih tau ya, dari kesetiaan. Sebentar. Ini dia, kesetiaan yang paling konkret ya ini. Makanan yang enak, praktis, rasanya udah akrab di lidah dan udah setia sampai detik ini menemani kita selama 25 tahun. Wow, sepi awi. Mau, mau. Saya mau dong. Kapanpun dan dimanapun. Kamu mau yang mana? Mau, saya kan mau puasin lapar dan puasin muda. Aku mau yang ini. Nah ini. Ini saya baru nih, Pak. Iya dong, sikat nah. Bisa puasin lapar, bisa puasin muda. Nah itu dia. Puasin lapar lo, puasin muda lo. Iya, itu dia. Barang Pop Me. Oh ini saya percaya nih, setia nih. Enak ya, apa itu ya? Iya, sampai sini. Ini tidak akan pernah ninggalin kita ini. Setia terus sampai 25 tahun selanjutnya. Sampai 50 tahun, sampai 100 tahun. Karena itu Pop Me mau ngasih hadiah ke kamu. Dengan cara share momen ekspresi seru saat kamu lagi makan Pop Me. Tweetpik ke at the comment underscore net twitternya. Dan juga ke at ngepopme dengan hashtag the comment ngepopme. Tiga pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari Pop Me. Yaudah. Enak kan? Minyak. Itu dia. Yaudah kalau gitu, saya absen klien-klien yang ada di depan. Kebetulan saya ini ada panggilan pribadi. Coba kamu urusin. Emak Pop, kiri kong. Saya urusin klien ke depan. Saya ada panggilan pribadi. Kamu urusin dulu nih. Kayak gimana? Tempat prakteknya ya. Sampai dulu guys. Main off frame-off frame aja loh. Di segmen selanjutnya akan ada apa. Stay tune makanya di the comment. Apa nih? Aduh. Direl. Direl dia. Iya, iya, iya. Keren. Gratis sih. Ini kereta kayu. Kenapa disebut kereta kayu? Karena itu adalah kereta terbuat dari kayu. Masa. Terus berhentinya tuh? Berhentinya pakai bismillah. Bukan yang majurnya pakai bismillah. Berhentinya juga bismillah juga. Mudah-mudahan berhenti ya Allah. Oh, iya. Lalu, lalu, lalu. Eh, itu lihat, lihat, lihat. Ada meteors. Sampai jumpa. Sampai jumpa.